Intro Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DBJBDIB Kabupaten Nganjuk mulai melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Di hari pertama ini belum ada bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar. Rencananya pendaftaran akan ditutup 25 Mei 2024 mendatang. Karena pendaftaran harus sudah dikirim ke DPP pada 31 Mei 2024. Ada beberapa nama yang dimungkinkan akan mendaftar sebagai bupati dan wakil bupati Nganjuk, baik dari internal partai maupun dari eksternal. Dari internal partai ada nama Marhain Jumadi, Gondo Haryono, dan mungkin akan menyusul nama-nama yang lain. Tadid Heru Cahyono, Ketua DBJBDIB Kabupaten Nganjuk mengatakan, mulai hari ini BDIB mulai melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan DPD maupun DPP. Ini sesuai dengan agenda kita, bahwa dulu sebelum lebaran, mungkin kurang 4-5 hari kita sudah menangkan rapat DPC, salah satu agenda itu memutuskan bahwa membentuk panitia penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Dan kemarin kita disepakati karena ada momentum Idul Fitri, sepakati bahwa ini secara resmi nanti kita buka setelah hari raya Idul Fitri. Setelah kita melakukan rapat sore, sekaligus koordinasi lewat SUB, baik itu DPP, DPD, disepakati pada hari ini, 17 April, kita mulai membuka pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati dari BDI Perjuangan. Sementara ini, yang sudah muncul, tapi nanti kita tunggu resminya mereka mendapat ke kita. Sementara ini kan sudah muncul di beberapa media, baik media online maupun media lainnya, itu yang pertama, yang sudah muncul Pak Inkamben, Pak Malen Sumadi, kemudian Pak Gondor Yonok, juga Mas Ida Fokus. Sementara dari internal yang sudah muncul. Tapi kita tunggu sampai resminya mereka daftar yang kita rencanakan nanti sampai tanggal 25 Mei. Sekali lagi terkait dengan saya selaku ketua DPC, saya penjaga gawa, sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah memberikan. Tapi mungkin mahkomnya saya itu bukan di sini, mungkin saya di legislatif sebagai penjaga, penyeimbang dari kekuatan di eksekutif. Kita juga sudah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Nganju. Termasuk juga dengan Pirindra Sudah, dengan PKB, kami juga komunikasi dengan Hanura, komunikasi dengan Nasdiq. Sudah mencoba kami komunikasikan. Nah, ini tinggal kita nanti mengerucutkan hasil komunikasi ini karena waktu terus berjalan, maka ini nanti harus kita kerucutkan kira-kira nanti yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama koalisi semacam itu, nanti tergantung waktu perjalanan kita nanti. Tidak ada perintah harus sesuai dengan seluruh yang ada di koalisi di pusat. Kita dinamis saja. Di Kabupaten Nganju, mungkin yang pas, kita dengan partai ini, kita dengan partai ini, walaupun PD perjuangan, ini sudah bisa mengusung sendiri. Tapi kita tetap menjalin koalisi komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Nganju. Dan tidak harus sesuai dengan koalisi yang ada di pusat. Sementara Ketua Panitia Penjaringan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati, Nurwadi Nurdin menjelaskan, tidak ada syarat khusus bagi Bacalon Bupati dan Wakil Bupati. Yang penting memiliki integritas menjadikan Nganju lebih baik. Tidak ada syarat-syarat khusus, mungkin ada syarat-syarat untuk calon Bupati maupun Wakil Bupati yang dijadikan dari BDIP. Bukan, partai sangat menginginkan hanya satu, yang paling utama itu kandidat ini harus memiliki integritas yang tinggi. Saya kira cuma itu saja. Kalau yang lain mengenai persyaratan formal yang lainnya, pada umumnya seperti itu. Bahwa semua harus berhijasa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada standar kalau itu ya. Tapi bagaimanapun seratus sesuai dari BDIP ya, kualitasnya harus memiliki integritas yang tinggi. Kita butuh Bupati yang mampu membawa Nganju berubah jauh lebih baik dari hari ini. Itu sebetulnya yang tidak. BDIP sendiri berarti menginginkan Bupatinya internal kader dong? Itu tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa tidak ada pemisahan eksternal atau internal. Yang penting siapa yang mendaftar dan memiliki integritas yang tinggi, DPP akan merekomendasi. Jadi tidak perlu dibedakan dari internal dan eksternal, tidak usah. Yang ada adalah calon Bupati Nganju yang akan membawa perubahan bagi masyarakat Nganju melalui BDI Perjuangan. Saya kira itu tadi implisit penjelasannya Pak Ketua demikian. Ya. Kalingga hari ini ada yang sudah mengambil formulir pendaftaran balong tersebut? Hari ini kan baru kita mulai. Ya jadi belum. Baru dimulai, dan baru dibuka Pak Ketua tadi. Jadi kita baru menulis. Ada informasi ada dua kandidat yang akan mendaftar hari ini, apakah benar Pak? Saya belum tahu. Apakah mereka mau mendaftar itu, belum tahu. Sebenarnya kalau yang ngomong seperti itu bukan cuma dua, beberapa. Tapi kan semuanya masih telepon-teleponan. Jadi belum boleh dianggap. Kecuali kalau dia sudah datang betul mengambil ya Garuda ya. Ditunggu sampai jam berapa itu Pak? Oh enggak, enggak ada batasan. Enggak ada batasan ya. Dari Nganjuk, Haryagi, Suandito, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.